Sebenarnya saat ini masih setia bersama kami Pro 1 RRI ND ya Setelah informasi cuaca kami hadirkan berikutnya kita juga akan mengatakan informasi cuaca maritim seperti apa Untuk gelayan Nusa Tenggara Timur Dan saat ini sudah bersama di jumlah telepon Perekirawan Stasiun BMKG Meteorologi Teno Kupang Otnel Tino Jawa Nduruk Info Cuaca Maritim Selamat pagi Tino Selamat pagi Bu Baik silahkan informasi cuaca maritim wilayah Nusa Tenggara Timur Selamat pagi Pak Tengar Ketia RRI ND dimanapun berada Di sini saya Otnel Tino Jawa Nduruk akan memberikan informasi terkait cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur Yang berlaku pada tanggal 14 September 2023 pukul 8 pagi Wita Di 14 September 2023 pukul 8 malam Wita Kuas pada potensi golombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sau, Perairan Selatan Kupang Rote, Samudera India Selatan Kupang Rote, dan Selat Witar yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkak Selanjutnya potensi golombang laut dengan ketinggian 2,5 sampai 3 meter yang akan terjadi di wilayah Samudera India Selatan Sumba Sabu yang berisiko tinggi terhadap kapal peri Kondisi cuaca umumnya cara berawan hingga berawan dan umumnya angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 50 km per jam Dihimbang kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamarteno Kupang Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi Diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat Terima kasih Baik, terima kasih Tino atas informasinya cuaca maritim pagi hari ini Selamat pagi, salam sukses dan selamat beraktifitas Prosedur, RRND, channel informasi dan inspirasi Terima kasih